Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming. Di video kali ini saya bakal coba mainin game Cimmera Land ya. Kita bakal coba review game ini ya, dari segi gameplay dan juga dari segi grafiknya. Apakah game ini layak dimainkan atau tidak? Karena game-nya ini full size-nya lumayan gede ya, kalau nggak salah sekitaran 7-9GB untuk game-nya. Dan kalau kita lihat di sini, untuk server-nya ini banyak banget ya. Udah berasa game MMORPG gitu, server-nya banyak banget sampai ratusan. Dan kalau kalian lihat juga untuk di lobby-nya, untuk di lobby-nya ini bisa digoyang-goyang ya. Jadi bisa kita kira kalau game-nya ini ada giro-nya nih. Soalnya ini bisa digoyang-goyang ya, dari berandanya aja lobby-nya kayak gini. Oke, langsung kita coba aja masuk ke game-nya. Oke, yang pertama kita buat dulu karakter-nya ya. Di sini ada macam-macam ya untuk karakter-nya. Ada manusia, ada beruang, kemudian ada alien juga kalau nggak salah ya. Tuh ini, wah macam-macam lah. Kita bakal coba pakai yang manusia ya. Oke, yang ini kita bakal coba. Create, di sini kita customize lagi ya. Ini ada yang untuk wajahnya. Kemudian ini rambut, ada juga. Ini banyak banget lah, nanti kalian tinggal customize sendiri. Ini ada berat badan juga. Ini ada bajunya ya. Ada custom-nya. Lumayan, bagus juga. Oke, langsung kita masuk aja ke game-nya. Karena kita penasaran dari grafik dan juga gameplay-nya. Oke, kita namanya mungkin random aja untuk namanya. Ini di bawahnya nggak tau apa ya. Mungkin tanggal akhir ya, mungkin ya. Ini nggak tau. Kita langsung coba masuk aja. Oke, ini untuk map-nya nih. Map-nya ini segede gini ya. Ini satu dunia ini. Gila sih, keren banget ya. Ini map-nya gede banget. Macem-macem ya. Coba kita langsung pencet aja nih. Nah, ini kalian bisa lihat lah map-nya. Segede apa ya. Mungkin yang ini belum kebuka, belum bisa ya. Itu yang di kiri. Wah, ini parah sih. Gede banget sih map-nya. Ini ada map yang di ice. Di kutub ya. Ini magma ya. Neraka kayaknya. Oke, langsung kita kesini aja nih sistemnya. Oke. Nah, disini awal-awal ini nggak tau dateng dari mana ya si karakter kita itu. Dia turun dari langit, terus dia menuju ke bumi ya. Jadi, awal-awalnya itu kayak game battle royale. Kita dari atas turun ke bawah. Kalau battle royale kan dari helikopter ya. Pesawat gitu. Tapi ini nggak tau dari mana. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ini kita... Wah, ini luas banget sih map-nya. Seriusan. Mungkin dari size-nya juga gede. Pasti map-nya juga luas banget. Masa gitu? Kalau size gede, full size-nya gede. Tapi map-nya kecil kan? Mana mungkin gitu ya. Nah, ini kita udah masuk ke gamenya. Wah, gila sih ini. Grafiknya mantep banget sih. Lihat ya. Keren sih. Oke, langsung kita turun ke bawah nih. Pasti tutorial sih di bawah. Oke. Kita percepat. Nah, ini ya. Oke, ini ada tutorial sedikit dulu. Oke, kita skip-skip aja. Kita skip. Video kita skip juga. Oke, kita bakal coba lihat grafiknya ya. Seperti apa. Wah, ini parah sih keren ya. Kalian bisa lihat lah ya. Untuk grafiknya ini keren ya. Bagus. Bagus banget. Dari langitnya juga. Ini batu-batunya juga. Coba kita jalan ya. Ini mukul-mukulnya. Coba kita coba lari. Wah, ini keren sih. Itu lihat bulannya. Mantap sih ini gamenya. Untuk dari segi grafik. Ini bagus ya. Ini layak dicoba nih. Yang suka game-game sandbox. Kalian bisa coba game ini ya. Coba kita. Ini ya misinya. Kita bakal cobain untuk misinya. Pasti bakal dikasih tutorial sih sistemnya. Oke, kita. Oke. Oke, kita diarahkan ya ini. Untuk misinya. Kalau nggak salah sih kita bakal dapetin senjata ya. Oke, kita diarahkan lagi ke sini. Ini karena masih bahasa Cina jadi nggak terlalu ngerti ya. Oke, kita coba selesain dulu ya untuk tutorialnya. Oh, ini untuk emote-nya ya. Kalau nggak salah ini untuk emote-nya. Ada macem-macem ya di sini untuk emote-nya. Banyak banget. Kalian bisa lihat ya ini. Kalian bisa duduk. Terus bisa joget-joget juga. Terus bisa manggil juga ya. Ini banyak lah. Oke, kita lanjut lagi untuk quest-nya. Kita bakal coba lagi. Oke. Nah, ini untuk gameplay dari pertarungannya nih. Ini ada macem-macem senjata ya. Jadi kayak ada busur, bow, ada pedang juga. Pedangnya bisa ngeluarin skill. Kemudian ada kayak alat musik juga. Itu juga bisa ngeluarin skill. Dan macem-macem lah untuk senjatanya ya. Kita bakal coba untuk senjata bow-nya nih. Kalau nggak salah ada giro-nya ini game-nya. Nah, ini. Ini untuk giro-nya ya. Nah. Gila sih ini game sandbox. Ada giro-nya ya. Udah berasa battle royale gitu. Ini untuk tembak-tembaknya. Jadi ini kameranya. HP-nya kalau kita digoyang-goyang. Ini bakal ngikut ya. Karena ini ada sistem giro-nya. Nggak tahu bisa dimatiin. Nggak tahu nggak ya untuk giro-nya ini. Kita bakal coba untuk pedangnya nih. Nah, ini untuk pedangnya. Dan kalian ini bisa ngeluarin skill ya untuk pedang ini. Nah. Ini keren sih. Keren sih ini untuk game sandbox. Ini keren banget ya dari segi gameplay dan grafiknya. Wah, ini keren banget ya. Ini bagi kalian yang mau cobain game ini. Kalian wajib cobalah ini. Untuk game dengan genre-nya sandbox. Ini keren sih. Wajib dicoba sih. Oke, mungkin sih gitu dulu aja ya. Jadi ini menurut saya dari segi grafik dan gameplay. Ini sangat wajib untuk dicoba. Dan untuk full size-nya ini sekitaran 7-9GB. Jadi kalian harus menyiapkan mungkin sebesar 10-11GB. Biar si aplikasinya ini bisa ke-download sama kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you again.